Hai ketemu kembali di channel YouTube kami Tangan Bunda Kera Kali ini saya akan share video tutorial cara membuat bando bunga dari kain flanel Mau tahu cara buatnya yuk simak bareng-bareng Dengan pola seperti ini ukuran 3 cm x 3,5 cm Seperti ini lalu kita gambar di kain flanel seperti ini Dan proses selanjutnya kita akan gunting pola yang kita bikin tadi Ini kita gunting dan hasilnya akan seperti ini Ini sekitar 11 kelopak Lalu kita akan bikin kembali untuk warna pink muda seperti ini Dengan pola sama Dan selanjutnya kita akan gunting seperti ini Dan untuk warna pink ini sebanyak 4 kelopak seperti ini Lalu kita akan bikin kembali Ini bentuknya hampir sama tapi agak sedikit lebih kecil Dengan ukuran sekitar 3 cm x 3 cm Dan proses selanjutnya kita akan bikin kelopak ini bentuk gelombang Dengan cara seperti ini kita lipat Lalu kita tepuk Seperti ini kita lipat dan kita tepuk Kita ulangin di kelopak-kelopak selanjutnya Dan hasilnya akan seperti ini Dan untuk warna pink ini juga kita bikin gelombang Dengan cara yang sama dilipat lalu ditepuk seperti ini Dan untuk kelopak yang paling kecil ini Ini juga ini kita akan bentuk gelombang dengan proses yang sama Dan selanjutnya saya akan bikin pola bentuk lingkaran Dengan diameter 4,5 cm seperti ini Dan proses selanjutnya saya akan bakar yang kelopak bagian pinggirnya Ini yang sudah berbentuk gelombang ini Bagian pinggirnya saya akan bakar menggunakan api Seperti ini Dan lakukan di setiap kelopaknya Dan untuk yang warna pink muda Kita sama juga dengan cara dibakar yang bagian pinggirnya Dan proses selanjutnya kita akan rangkai kelopak-kelopak ini Kita akan rangkai ini yang bagian bawah Kelopak bagian bawah kita bikin 6 kelopak Seperti ini kita rangkai satu persatu Untuk susunan yang kedua ini berjumlah 5 kelopak Seperti ini kita susun juga sama secara menyusunnya Seperti yang bagian bawah tadi Ini berjumlah 5 kelopak Dan untuk warna pink juga Ini kita rangkai Dengan kelopak berjumlah 4 Seperti ini kita rangkai Dan kelopak yang paling atas Ini berjumlah 3 kelopak Kita gabung menjadi satu Seperti ini Dan bila masing-masing kelopak sudah terangkai Kita akan susun seperti ini Yang paling bawah 6 kelopak Lalu bagian atasnya kita lem lagi Dikasih warna pink tua Dengan 5 kelopak Terus atasnya lagi 4 kelopak Lalu atasnya lagi ini yang terakhir Ini 3 kelopak Seperti ini Dan selanjutnya kita akan bikin putihnya Dengan flannel warna kuning Kita lipat seperti ini Lalu kita akan gunting Seperti ini Jangan sampai terpotong Dan bila sudah selesai Lalu kita akan gulung Jangan lupa untuk dikasih lem Seperti ini Dan bila sudah selesai Lalu yang warna kuning ini Kita akan tempel di bagian atasnya Ini di bagian tengahnya Seperti ini Dan selanjutnya Kita akan bikin daunnya Dengan pola seperti ini Sebanyak 2 buah Dengan flannel warna hijau Seperti ini Kita akan gunting Dan selanjutnya Dan selanjutnya Kita akan tempel satu persatu Daunnya Seperti ini Dan bila sudah selesai Hasilnya akan seperti ini Lalu kita akan tempel Di bagian bandonya Dan untuk bagian belakangnya Saya akan tempel kembali Menggunakan Kain flannel warna putih Dengan ukuran diameter Sekitar 4,5 cm Dan bila sudah selesai Hasilnya akan seperti ini Dan untuk aplikasi bunga ini Bunga flannel ini Bisa juga digunakan Untuk brush Dan terima kasih ya Yang sudah subscribe Dan yang sudah menonton Semoga bermanfaat Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax